Selamat datang di channel youtube Agi Alba Di video kali ini, Agi akan bahas tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat Sebelum kita lanjut ke video Agi, jangan lupa like, komen, share, serta subscribe bagi yang belum Terima kasih Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat terdiri dari sifat komutatif atau pertukaran Sifat ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan berlaku pada penjumlahan dan perkalian Sifat yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran berlaku pada perkalian terhadap penjumlahan, perkalian terhadap pengurangan Sifat operasi hitung bilangan bulat yang pertama yang akan kita bahas adalah sifat komutatif atau pertukaran Sifat komutatif adalah sifat operasi hitung bilangan bulat berupa pertukaran letak Sifat ini hanya bisa kita gunakan pada penjumlahan dan perkalian Contoh penggunaan sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan 15 ditambah 12 Sama dengan karena 15 di depan dan 12 di belakang Maka kita tukar 12 di depan 15 di belakang Jadi 15 ditambah 12 sama dengan 12 ditambah 15 Hasilnya 27 Contoh kedua 8 ditambah negatif 7 Sama dengan karena 8 di depan dan negatif 7 di belakang Kita tukar menjadi negatif 7 ditambah 8 Hasilnya adalah 1 Contoh ketiga Contoh ketiga Negatif 15 ditambah dengan negatif 25 Sama dengan karena 15nya di depan kita tukar menjadi di belakang Jadi negatif 15 ditambah negatif 25 Sama dengan negatif 25 ditambah negatif 15 Contoh keempat Negatif 31 ditambah negatif 5 Maka negatif 31 dengan negatif 5 kita tukar letakkan Jadinya negatif 5 ditambah negatif 31 Negatif 5 ditambah negatif 31 Hasilnya adalah negatif 36 Sudah pahamkan tentang penggunaan sifat komutatif Pada operasi hitung bilangan bulat penjumlahan Silahkan kamu coba latihan 1 dan latihan 2 Sudah selesai latihan 1 dan 2 Nah kita lanjut pada penggunaan operasi hitung Nah kita lanjut pada penggunaan operasi hitung dengan sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian Contoh soal nomor 1 8 dikali negatif 7 Sama dengan karena 8 di depan dan negatif 7 Negatif 7 di belakang Kita tukar letakkan menjadi negatif 7 di depan dan 8 di belakang Jadi 8 dikali negatif 7 Sama dengan negatif 7 dikali 8 Hasilnya adalah negatif 56 Contoh soal kedua Negatif 12 dikali 15 Sama dengan kita tukar letakkan 15 menjadi di depan dan negatif 12 menjadi di belakang Jadi negatif 12 dikali 15 Sama dengan 15 dikali negatif 12 Hasilnya adalah negatif 180 Contoh soal keempat Negatif 15 dikali dengan negatif 25 Dapat kita tukar letakkan menjadi negatif 25 dikali negatif 15 Hasilnya adalah 375 Contoh soal keempat Negatif 31 dikali dengan negatif 15 Sama dengan negatif 5 dikali dengan negatif 31 Hasilnya adalah 155 Sudah pahamkan tentang penggunaan sifat komutatif pada operasi hitung perkalian? Silahkan kalian coba latihan 1 dan latihan 2 Jika kamu sudah selesai mengerjakan latihan soal Penggunaan sifat komutatif pada penjumlahan dan perkalian Silahkan kamu cek hasil kerjamu dengan kunci jawaban sebagai berikut Terima kasih telah menonton! Bagaimana hasilnya? Semoga kamu dapat 100 ya! Bikianlah pembahasan kita tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat yaitu sifat komutatif Untuk sifat asosiatif dan distributif tunggu video berikutnya ya Jangan lupa bagi yang belum subscribe, subscribe channel AG dan tekan tombol lonceng Supaya dapat pemberitahuan tentang video-video pembelajaran terbaru dari AG Terima kasih Sifat asosiatif pada operasi hitung bilangan bulat Sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung Dan apabila pengelompokan itu ditukarkan maka hasilnya akan tetap sama Sifat asosiatif hanya dapat kita gunakan pada operasi hitung bilangan bulat Yaitunya penjumlahan dan operasi hitung perkalian Penggunaan sifat asosiatif atau pengelompokan pada operasi hitung penjumlahan bilangan bulat Contohnya, Lani dan Siti akan menjumlahkan buah-buahan dengan jumlah yang sama Namun, kedua orang ini menjumlahkan dengan cara berbeda Buah yang dijumlahkan adalah 4 buah apel ditambah 3 buah pisang ditambah 5 buah mangga Nah, bagaimana cara penjumlahannya? Mari kita lihat video berikut ini Lani melakukan penjumlahan buah-buahan tersebut dengan cara mengelompokkan buah apel dengan buah pisang Baru ditambahkan dengan buah mangga Sedangkan Siti menjumlahkan buah-buah tersebut dengan mengelompokkan buah pisang dengan buah mangga Baru ditambahkan dengan buah apel Bagaimanakah hasil penjumlahan kedua orang ini? Apakah hasilnya akan sama? Mari kita lanjutkan dengan video berikut ini Lani menjumlahkan 4 buah apel ditambah 3 buah pisang ditambah 5 buah mangga Terlebih dahulu, dia mengelompokkan buah apel dengan buah pisang Yaitu 4 ditambah 3 Kemudian baru menambahkan dengan 5 buah mangga 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7 7 ditambah 5 hasilnya adalah 12 Sekarang kita lihat penjumlahan oleh Siti Siti menjumlahkan 4 buah apel ditambah 3 buah pisang ditambah 5 buah mangga Siti mengelompokkan buah mangga Siti mengelompokkan buah pisang dengan buah mangga Jadinya 4 ditambah 3 tambah 5 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8 Jadi 4 ditambah 8 hasilnya adalah 12 Penjumlahan yang dilakukan dengan bilangan yang sama oleh Siti dan Lani Walaupun caranya berbeda, pengelompokannya berbeda, hasilnya tetap sama Nah, cara mereka berdua ini dikenal dengan sifat asosiatif pada penjumlahan Sifat asosiatif pada penjumlahan dapat ditulis Buka kurung, A ditambah B, tutup kurung, ditambah C Sama dengan A ditambah buka kurung, B ditambah C, tutup kurung Supaya lebih paham, maka perhatikanlah contoh soal penggunaan sifat asosiatif pada penjumlahan bilangan bulat berikut ini Contoh soal pertama Yaitunya, buka kurung, 5 ditambah 4, tutup kurung, ditambah 6 Sama dengan 5 ditambah buka kurung, 4 ditambah 6, tutup kurung Langkah selanjutnya adalah kita menjumlahkan yang ada pada ruas sisi kiri Yaitu yang di dalam kurung, 5 ditambah 4, hasilnya 9 Ditambah 6, sama dengan 5 ditambah Yang di dalam kurung adalah 4 ditambah 6 4 ditambah 6, hasilnya adalah 10 Jadi, 9 ditambah 6, hasilnya adalah 15 Dan 5 ditambah 10, hasilnya adalah 15 Nah, ini membuktikan bahwa sifat asosiatif Kita kelompokkan dengan cara mengelompokkan dua bilangan Baik itu di depan maupun di belakang, hasilnya akan tetap sama Jadi, buka kurung, 5 ditambah 4, tutup kurung, ditambah 6 Contoh soal kedua Contoh soal kedua 12 ditambah 8, 20 ditambah 7, hasilnya adalah 27 Contoh soal ketiga 8 ditambah, buka kurung, negatif 3, ditambah 9, tutup kurung Hasilnya adalah 8 ditambah, negatif 3, ditambah 9 8 ditambah, negatif 3, sama dengan 5 5 ditambah 9, sama dengan 14 Contoh soal keempat Buka kurung, 7 ditambah, negatif 5, tutup kurung, ditambah 10 Sama dengan 7 ditambah, buka kurung, negatif 5, ditambah 10, tutup kurung Kita kerjakan soal yang di dalam kurung Yaitunya, negatif 5 ditambah 10, sama dengan 5 Jadi, 7 ditambah 5, hasilnya adalah 12 Contoh soal kelima 16 ditambah, buka kurung, negatif 36, ditambah 14, tutup kurung Sama dengan, buka kurung, 16 ditambah, negatif 36, tutup kurung, ditambah 14 Kita cari yang di dalam kurung, yaitu 16 ditambah, negatif 36 Hasilnya adalah, negatif 20 Negatif 20 ditambah 14, hasilnya adalah, negatif 6 Sudah paham kan, cara penggunaan sifat asosiatif pada operasi hitung penjumlahan bilangan bulat Gampang kan? Selanjutnya, kita akan bahas, penggunaan sifat asosiatif atau pengelompokan pada operasi hitung perkalian Caranya sama dengan penjumlahan Yang mana, pada penjumlahan kita menjumlahkan 2 bilangan kemudian baru menambahkannya dengan bilangan yang ketiga Sedangkan, pada perkalian kita mengalikan 2 bilangan baru kita mengalikan dengan bilangan ketiga dengan bantuan tanda kurung Sifat asosiatif pada perkalian dapat ditulis Buka kurung A dikali B, tutup kurung, dikali C Sama dengan A dikali buka kurung, B dikali C, tutup kurung Supaya lebih mengerti, silakan lihat contoh soal berikut ini Contoh soal pertama Buka kurung 5 dikali 4, tutup kurung dikali 6 Sama dengan 5 dikali buka kurung 4 kali 6 Nah, kita cari dulu yang di dalam kurung yaitu 4 dikali 6 4 dikali 6 adalah 24 Jadi, 5 dikali 24 adalah 120 Contoh soal kedua 10 dikali buka kurung 6 dikali 8, tutup kurung Sama dengan buka kurung 10 dikali 6, tutup kurung dikali 8 Kita cari terlebih dahulu yang di dalam kurung yaitu 10 dikali 6 10 dikali 6 adalah 60 60 kita kalikan dengan 8, hasilnya adalah 480 Contoh soal ketiga 6 dikali buka kurung 5 dikali negatif 8, tutup kurung Hasilnya adalah Buka kurung 6 dikali 5, tutup kurung dikali negatif 8 Kita cari terlebih dahulu yang di dalam kurung yaitu 6 kali 5 6 dikali 5 adalah 30 30 dikali negatif 8, hasilnya adalah negatif 240 Demikianlah pembahasan kita tentang penggunaan sifat operasi hitung asosiatif pada penjumlahan dan perkalian Semoga kalian lebih mengerti tentang penggunaannya Terima kasih kerana menonton!